Halo Bobo Wars, ketemu lagi di channel Bobocantik.com Channel wisata terlengkap yang akan berbagi seputar info traveling Mulai dari hotel, villa, kuliner, dan juga tempat-tempat wisata Jadi ikutin terus perjalanan bocan di Youtube Dan juga follow Instagram dan Facebook Bobocantik Ngebandung lagi bareng bocan Kali ini bocan mau ngajak Bobo Wars buat nginep virtual di daerah Ciwi Day Ini agak lebih jauh dari Lembang dan Pastur Tapi aksesnya gampang banget Apalagi udah ada keluar tol soreang kan Dan sekarang tuh Ciwi Day jalanannya udah mulus Bobo Wars Terakhir bocan kemari tuh 5 tahun yang lalu Jaman-jamannya masih nebeng mobil temen buat jalan-jalan Dan itu agak sedikit rusak jalanannya Tapi kalau sekarang udah bener-bener mulus 100% Sampai ke puncak Ciwi Daynya tuh udah mulus banget Dan sepanjang jalan ini kita bakalan disuguhin Sama pemandangan teh yang cakep banget Bocan tuh jalan dari Bogor sekitar jam 11 sampai sini Udah hampir jam 5 sore Bobo Wars Jadi agak panjang perjalanannya Karena kebetulan pas berangkat hujan deres Di tolnya bener-bener hujan deres Jadi gak bisa ngebut bawa mobilnya Yang penting gak apa-apa sih lama Yang penting selamat kan Dan sekarang kita udah sampai di Eco Park Curugtilu Ini kalau yang gak nginep harga tiket masuknya 15 ribu per orang Dan kalau weekend tuh 20 ribu ya Bobo Wars Nah ini penampakan dari atasnya Jadi Eco Park Curugtilu ini tempat wisata Tapi dia juga punya penginapan Jadi ada yang tipe minicamp Sama ada yang tipe tenda Bener-bener tenda Nah ini area parkirnya luas Buat Bobo Wars yang bawa bis Udah pasti aman nih Karena parkirannya luas Terus Bochan juga suka Walaupun ini bukan hotel Tapi stuff di depannya tadi tuh sangat helpful Pas kita masuk kita ditanya Mau nginep atau mau jalan doang Udah reservasi belum Dan butuh bailboy gak Jadi bener-bener di handle nih Untuk bagasinya Dan dari parkiran menuju kamarnya Kita harus lewatin Beberapa stand makanan ini Terus juga lewatin area resto Jalannya pokoknya lumayan jauh Dan jalanannya tuh bertangga gitu Bobo Wars Jadi ini udah pasti gak ramah Untuk orang tua Dan juga gak ramah di faible Karena aksesnya bener-bener cukup melelahkan Nah ini ada live music juga Tuh barang udah dibantuin bawa Sama staffnya Kita langsung aja Menuju ke area penginapannya Nah ini ada anak sungai Yang harusnya pas kebetulan lagi deres nih Jadi buat Bobo Wars yang bawa anak sih Harus ekstra hati-hati Jangan sampe meleng Anaknya main-main ke pinggir sungai Dan ini adalah area resepsionisnya Jadi pas check-in kita harus Kebetulan sih Bochan waktu itu belum lunasin Jadi pas mau check-in harus lunasin dulu Dan ini penampakan mini glampingnya Pas ada beberapa kamar yang masih kosong Jadi Bochan bebas milih nih Di area yang seberang sana Atau area seberang sini Nah Bochan pilih yang paling ujung Ini dia kamar mini glampingnya Ini ratenya kalo pas normal season Sekitar 450 ribu Tapi pas Bochan nginep tuh pas tanggal 23 Jadi udah masuk high season Itu jadi 800 850 sekian lah Hampir dua kali lipat naiknya Nah ini kamarnya sih Overall cukup oke lah ya Namanya mini glamping Imut-imut gitu Cuma yang jadi pertanyaan Kenapa kasurnya tuh masih di plastikin Apa namanya Jadi kayak Sebenernya niat gak sih Bikin penginapan gitu loh Kasur di plastikin tuh gak enak banget kan tidurnya Terus juga ini gak ada wifi Gak ada tv Gak ada telepon Jadi buat Bobors yang mau pesen makan Atau apapun Itu tinggal whatsapp ke Area resepsionisnya Terus disini ada fasilitas Teko listrik Ada kopi Teh sama cangkir Dan ada satu dental kit juga Jadi untuk sabunnya udah disediain di kamar mandi Dan ini ada fasilitas handuk nih Untuk dua orang Kamar mandinya di luar ya Bobors Bareng-bareng Terus untuk makanannya Dia tuh walaupun lokasinya lumayan jauh ya Dari resto ke kamar Tapi bisa diantar dong Dan untuk harganya Masih sangat ramah Kantung Terus juga ini rasanya enak Bobors Pas malem tuh Bochan sempet cobain dinernya Dan suka banget Apalagi harganya juga masih murah meriah kan Jadi gak perlu pusing cari makanan di ojol Karena disini harganya masih masuk budget Nah sekarang kita lihat pemandangan di luar campingnya Tuh pemandangannya adalah bukit-bukit dengan kebun teh Nah disamping resepsion disana itu Itu kamar mandi Bobors Totalnya tuh mungkin ada sekitar 20 unit kali ya Sama yang tipe tendanya Dan untuk 20 unit tenda ini Ada sekitar 7-8 kamar mandi Jadi nanti kamar mandinya barengan sama tamu-tamu lainnya Nah ini adalah tipe tenda Family tendnya nih Bobors Ini kapasitasnya bisa untuk 4 orang Justru lebih gede Tapi bangunannya bener-bener dari tenda Terus disini ada air terjunnya Jadi sambil tidur kita bisa dengerin suara air yang mengalir Enak banget sih syahdu Dan ada beberapa sedikit yang jadi masukan Buat dari bocan Jadi untuk di campnya itu gak bisa dikunci Cuma seleting doang Dan ini jadi kayak gak bebas ya Kalau mau kemana-mana buat nyimpan barang berharga Terus yang kedua adalah toiletnya Nah disini tuh gak dibedain mana WC cowok Mana WC cewek Bobors Jadi bener-bener cuma Ya bebas aja mau yang mana Menurut bocan sih Kalau untuk kamar mandi gini Enaknya dikasih pembeda ya Biar lebih privacy gitu lah Namanya cewek kan Untuk kamar mandinya ada water heater Terus juga disediain sabun sama shampoo Cuma untuk kebersihannya ya Biasa aja sih Gak yang bersih banget Dan gak yang kotor banget Dan ini suasana sore harinya Tenda bocan kan di ujung sana ya Jadi untuk ke kamar mandi tuh lumayan jalan ya Nah sedikit masukan lagi Menurut bocan Di antara beberapa camp ini Harusnya ditambahin west tafel ya Jadi kalau orang yang mau cuci tangan Atau cuci apa-apa gitu Gak perlu jauh-jauh ke ujung toilet Kalau kamarnya ada ke toilet sih gampang Tapi kalau yang kamar ke ujung Buat cuci tangan aja Itu kayaknya agak PR gitu kan Dan suasana malam harinya Di dalam tenda Anak-anak gak ada tv Gak ada wifi Nah ini penerangannya Agak sedikit temaram Tapi mungkin sesuai sama konsepnya Yang emang ala-ala glemping kali ya Gak ada wifi Gak ada tv Jadi cuma yaudah main handphone Dan ini makan malam bocan Dan bocan pesen nasi liwet Sama ikan nila Ini makanannya recommended banget Boboers Yang paling enak diantara semuanya Itu adalah sambelnya Sambelnya beneran pedas Gurih Ini bocan juga pesen tahu kriuk Kirain tuh tahu kriuknya yang gede-gede gitu Ternyata kecil Dan minumannya juga enak Ini minumannya cuma 10 ribuan Boboers Beneran anget Manisnya pas Jahenya berasa Jadi bocan sih rekomendasiin Kalau Boboers gak mau repot Mendingan pesen makan di restonya aja Karena harganya masih masuk budget Dan rasanya juga enak Tuh sambelnya Dan abis makan Bocan udah mulai gabut nih Bingung mau ngapain Kalau bedanya Orang yang liburan Sama orang yang liburan buat konten Adalah Kalau yang liburan Pasti udah prepare Bawa jagung bakar Bawa sosis Bawa cemilan Jadi beneran quality time kan Tapi bocan tuh kemarin Ya emang mau ngonten Jadi abis makan malam Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Udah tidur aja lah Tengah main handphone Nah ini suasana malam harinya Ini suhunya dingin banget Boboers Sampai 16 derajat Dan pagi harinya Tuh Awannya masih sedikit ngumpul Tapi keliatan nih Puncak bukitnya Suasananya sih Asik banget Buat Boboers Yang emang Suka penginapan Ala-ala Glemping Terus juga penginapan Yang emang konsepnya Deket banget sama alam Ini recommended Untuk harga Rp450.000 Yang kita bayar Itu Udah termasuk sarapan ya Boboers Dan sarapannya Ada nasi goreng Sama telur Tapi gak ada teh Atau gak ada apa Jadi beneran Cuma nasi goreng aja Dapetnya Abis sarapan Kita mau explore Bagian wisatanya nih Disini ada banyak Spot-spot foto Yang instagramable banget Terus Pemandangannya emang Bagus Udah hijau semua Apalagi Kalau pas langitnya biru Jadi Wah keren sih Pemandangannya nih Boboers Hamparan kebun tehnya Udah kayak permadani Raksasa yang menawan Disini juga ada beberapa Kursi Jadi buat Boboers Yang mau istirahat Abis jalan-jalan Gak perlu takut kecapean Dan ini adalah Area playgroundnya Ini untuk masuk Ke playground ini Bayar lagi Rp30.000 Untuk satu anak Dan satu pendamping Boboers Jadi di luar harga tiket Masuk Kita perlu bayar lagi Kalau mau main-main Disini Dan di dalam Playgroundnya Ini ada fasilitas Mandi bola Terus juga ada Ayunan Perosotannya Lumayan lengkap sih Main-mainnya Apalagi permainannya Di tengah Area Hamparan kebun teh kan Jadi makin Cakep Anak-anak bisa main Ibu-ibunya bisa Foto-foto Sambil nikmatin Pemandangan Terus disini juga Ada beberapa Kolam Ini bukan kolam Buatan ya Karena emang bener Airnya tuh Dari curuknya Terus disini Ada kolam Ikan Boboers Bisa kasih makan Ikan disini Harga pakannya Juga murah Cuma 5000 perak Dan kita bisa Foto-foto Dengan latar Air terjun Bagus banget Jadi walaupun Lokasinya lumayan Jauh Tapi worth it Banget Buat dikunjungin Boboers Tuh Habis dari sini Memory full Karena banyak banget Foto Sama video Baruan Dan Boboers Suka Untuk Apa Desain Hiasan Buat foto-fotonya Tuh gak yang Cuma lope-lope Merusak mata Tapi desainnya Masih yang elegan Gitu Terus juga Ada beberapa Deck Di tengah Kebun teh Jadi bener-bener Bagus banget Pemandangannya Nah ini Area Sungainya Wih Pokoknya Ini tempat Healing Terbaik Kayaknya Abis Jalan-jalan Sebelum pulang Bocan Mau makan Dulu di Restonya Karena Harganya Masih masuk Budget Dan makanannya Juga enak Jadi kita Gak perlu Jauh-jauh Lagi Buat cari Makan Makan Langsung Disini Aja Apalagi Tadi Sarapannya Cuma Dua Porsi Jadi Masih Laper Nah ini Bocan Pesen Sama Lagi Nasi Liwat Sama Ikan Nila Goreng Sambel Nya Pun Masih Tetep Enak Terus Ini ada Grejek Pedaknya Gitu Bobo Wars Abis Makan Kita Mau langsung Pulang Dan Selama Pandemi Ini Setiap Pulang Ke rumah Kita Tuh Gak Cuma Perlu Cuci Tangan Aja Bobo Wars Tapi Juga Perlu Cuci Idung Karena Kalau Dari Luar Atau Dari Tempat Wisata Bisa Aja Kan Ada Virus Atau Bakteri Yang Nempel Di Rongga Idung Dan Bikin Alergi Kalau Tangan Bersihnya Gampang Kalau Idung Gimana Dan Ini Dia Solusinya Bocan Punya Pisiomer Ini Adalah Larutan Untuk Bersihin Hidung Dan Kandungannya 100% Alami Dari Sea Water Terus Juga Aman Dan Teruji Klinis Ini Manfaatnya Banyak Banyak Bisa Menjaga Kebersihan Hidung Dan Juga Rongga Hidung Cara Pakainya Gampang Tinggal Bobor Semprot Terus Miringin Kepala Nanti Air Yang Dari Hidung Kanan Keluar Dari Hidung Kiri Air Yang Dari Hidung Kiri Keluar Ke Hidung Kanan Bobor Dan Setiap Abis Pake Bobor Juga Jangan Lupa Buat Cuci Tutup Ini Biar Tetap Higienis Selain Itu Pisiomer Ini Varian Lengkap Ada Yang Untuk Harian Dan Ada Yang Untuk Dekongestan Jadi Kalau Bobor Yang Lagi Flu Berat Bisa Pake Yang Warna Orange Ini Dan Yang Pink Ini Bisa Dipake Untuk Baby Sejak Umur 15 Hari Jadi Bener Bener Bisa Dipake Buat Semua Umur Dan Sekian Review Dari Bocan Buat Bobor Yang Setia Nonton Youtube Tapi Belum Follow Instagram Bocan Rugi Banget Karena Bocan Setiap Abis Upload Bocan Bagi Shopee Pace Sama Go Pace Sama Ini Pakai Bobor Nanti Malem Pantengin Instagram Bocan Kali Aja Dapet Wajan Kan Lumayan Buat Malem Tahun Baru Terima Kasih Udah Menonton Dadah